Asap kebakaran TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, KBB, semakin tebal akibat kobaran api yang membakar gunungan sampah tak kunjung padam, pantauan Tribun Jabar. Asap berwarna putih kehitaman tersebut menyelimuti hampir seluruh area TPA Sarimukti hingga gunungan sampah dan titik kebakaran tersebut sudah terlihat akibat tertutup asap tebal. Koordinator pengelola TPA Sarimukti, Riswanto mengatakan, kepulan asap yang tebal itu saat ini sudah tidak ada aktivitas apapun di TPA, kecuali proses pemadaman api di zona 2, 3, dan 4 yang dilakukan petugas Damkar. Ia mengatakan, kebakaran tersebut terus meluas hingga menyebabkan 10 hektare lahan di 3 zona itu terbakar karena titik api hingga saat ini masih muncul meskipun sudah mulai mengecil. Menurutnya, api kecil yang muncul itu harus segera dipadamkan karena hal tersebut bisa memicu kobaran api semakin membesar, sehingga pihaknya juga terus berupaya untuk memadamkan kebakaran tersebut, imbas kebakatan TPA Sarimukti, kegiatan belajar mengajar di tujuh sekolah di kecamatan Cipatat harus diliburkan. Aktivitas di sekolah itu diliburkan selama 2 hari mulai Rabu, 23 Agustus 2023, hingga Kamis, 24 Agustus 2023, untuk menghindari dampak negatif karena kepulan asap dari kebakaran sangat tebal dan sudah masuk ke lingkungan sekolah. Kepala bidang SD pada Dinas Pendidikan KBB, Wawan Hernawan, mengatakan, tujuh sekolah di desa Sarimukti yang saat ini diliburkan tersebut yakni SDN Jati, SDN Sarimukti. SDN Cicadas, MTS Al-Ihsaniyah, SMKN 1 Cipatat, Pak Ut Pelangi Sarimukti, dan Ra Al Marjuki, Kepala Sekolah MTS Al-Ihsaniyah, Amin Bunyamin mengatakan, kepulan asap dari kebakaran di TPA Sarimukti tersebut mengganggu suasana pembelajaran sehingga KBM bagi siswa harus dialihkan menjadi daring. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!